Langganan banjir hampir di setiap tahun selalu ada terjadi karena lokasinya dekat dengan sungai Tapin yang terjilang besar dan ketika airnya meluap maka kawasan sekolah ini turut terdampak. Selamat siang Tribuners, bersama saya Trio Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Pemirsa Banjarmasin Post News Video kembali bersama saya Tabri di Kabupaten Tapin. Ini saya melaporkan situasi terkini pasca direndam banjir kemarin hari, siswa di SDN Kupang 2, Kecamatan Tapin Utara melakukan bersih-bersih ruangan kelas. Yang mana kemarin hari, air menggenangi hingga ke ruang kelas, hingga aktivitas belajar-mengajar diliburkan. Sehari bertahan, hari ini air sudah surut drastis, sehingga bisa dilakukan supaya persihan ruangan untuk kembali dilakukan pembelajaran. Ini merupakan ruang kelas 3, kemarin air turut menggenangi bagian ruang kelas yang ada. Terlihat di sini anak-anak yang berbotong royong untuk membersihkan ruang kelas dari Hindapan Lumpur pasca banjir. Ya infonya untuk DN Kupang 2 ini memang pelangganan banjir hampir di setiap tahunnya selalu ada terjadi. Karena lokasinya dekat dengan sungai tapin yang terjilang besar dan ketika airnya meluap, maka kawasan sekolah ini turut terdampak. Ya ini juga terlihat di halaman, tidak bukan lumpur juga masih terlihat. Terlihat pasca di rendam banjir kemarin. Ya diinfokan juga untuk di wilayah tapin di kota rantau sendiri, jumlah tipik yang kemarin terendam banjir sudah mengalami penurunan air. Begitu pula dengan status sungai tapin, debit airnya juga telah menurun grass fish. Karena sepanjang hari kemarin tidak ada turun hujan. Sampai tanpa rーん. ya demikian mungkin sementara ini dapat saya laporkan dari Kabupaten Taptin, terima kasih selamat menikmati